Mungkin bagi sebagian orang, melihat sesuatu berwarna putih berterbangan dan mendengar suara-suara di malam hari akan menjadi hal yang menakutkan. Umumnya hal tersebut akan dikaitkan dengan keberadaan makhluk tak kasat mata atau hantu. Namun, berbeda dengan makhluk satu ini yang keberadaannya justru menguntungkan bahkan disebut sebagai sahabat bagi petani. Burung serak Jawa, Tito Alba, lebih dikenal umum sebagai burung hantu. Perilakunya yang aktif pada malam hari, nocturnal, dan terkadang mengeluarkan suara yang tidak biasa saat terbang inilah yang menyebabkan nama burung hantu disematkan oleh halayak umum kepada Tito Alba. Tito Alba pertama kali dideskripsikan oleh Giovanni Scopoli pada tahun 1769. Nama penunjuk spesies Alba mengacu pada warna bulunya yang putih. Serak Jawa memiliki ciri morfologi yang berukuran besar. Yaitu berkisar antara 32 hingga 40 cm dengan warna bulu putih, coklat muda pada bagian sayap dan puncak kepala. Wajah berbentuk hati, kaki jenjang dengan cakar, serta paruh berwarna putih kekuningannya membengkok ke bawah. Tito Alba merupakan salah satu burung predator atau burung pemangsa yang dapat memangsa kelompok burung dan mamalia kecil. Salah satu hewan yang umum dijadikan mangsa oleh serak Jawa atau Tito Alba adalah tikus. Di bidang pertanian, tikus masih menjadi momok yang menakutkan bagi petani. Pasalnya, hama tikus dapat menghancurkan harapan petani untuk mendapat hasil maksimal di masa panen. Umumnya, pengendalian tikus dapat dilakukan dengan memasang jerat di sekitar jalur yang biasa dilewati tikus. Selain melakukan pengendalian secara mekanis, pengendalian menggunakan musuh alami Tito Alba dapat dijadikan sebagai alternatif. Tito Alba dinilai menjadi salah satu predator yang andal dan potensial dalam menekan perkembang biakan tikus. Kelebihan Tito Alba dalam mendeteksi mangsa terdapat pada indera pendengarannya yang sensitif. Suara gesekan yang ditimbulkan oleh tikus dengan tanaman di sekitarnya cukup bagi Tito Alba untuk menentukan lokasi dan segera menyambar buruannya. Jumlah buruan yang dihasilkan dapat mencapai lima ekor dalam satu malam. Karena terbukti efektif dalam menekan perkembang biakan hama tikus, pemanfaatan Tito Alba telah dilakukan oleh petani di beberapa tempat di Indonesia. Penyediaan pagupon atau rumah burung hantu, rubuha, sebagai tempat tinggal Tito Alba. Menjadi salah satu upaya petani dalam meningkatkan perkembang biakan dan memberikan perlindungan bagi Tito Alba. Pembuatan rubuha di lapangan dilakukan karena Tito Alba umumnya tidak dapat membuat sarangnya sendiri dan akan memilih untuk bersarang di gedung atau lubang-lubang pohon yang besar sehingga rentan diserang pemburu. Penempatan rubuha di areal persawahan juga bertujuan untuk memudahkan Tito Alba berburu tikus. Namun, pemanfaatan Tito Alba untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, OPT, perlu dilakukan secara bijak, terutama di wilayah-wilayah sentra usaha burung walet. Diketahui bahwa Tito Alba juga merupakan predator bagi burung walet, sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pemanfaatan Tito Alba sebagai musuh alami dalam pengendalian serangan hama tikus tentu lebih alami dan ramah lingkungan. Selain itu, keseimbangan ekosistem alam tentu akan tetap terjaga. Penggunaan rodentisida yang mengandung bahan kimia aktif sebagai alternatif terakhir untuk mengendalikan serangan tikus. Untuk itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah terkait tentang perlindungan dan pengembangan populasi Tito Alba. Perlu peran serta dan kerjasama dari berbagai pihak dalam mengembangkan populasi dan mensosialisasikan Tito Alba sebagai sahabat petani dan musuh alami hama tikus. Terima kasih sudah menonton video ini. Ika dirasa video ini bermanfaat. Mohon like, share, dan komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Salam dari seorang petani. Ku petani.